Untuk menghindari penumpukan orang tua yang akan menjemput siswa saat pulang sekolah, SMP Negeri 1 Pontianak menerapkan sistem 3 jalur penjemputan. Hal tersebut guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 saat simulasi sekolah tatap muka. Penjemputan oleh orang tua siswa juga menjadi perhatian sekolah saat simulasi sekolah tatap muka di SMP Negeri 1 Pontianak. Dengan pengaturan 3 jalur penjemputan mulai dari roda 4, roda 3 hingga pejalan kaki, yang diharapkan mampu menjaga jarak para orang tua agar aman saat menjemput anaknya pulang sekolah. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pontianak, Yuyun Yuniarti, penerapan 3 jalur penjemputan dari roda 4, roda 2 dan pejalan kaki ini mengikuti anjuran pemerintah sesuai standar protokol kesehatan, di mana masing-masing jalur telah dipasang rambu dan tali sebagai pembatas. Untuk penjemputan, kita sudah arahkan kepada penjemput ini untuk siap sebelum anak-anak itu pulang. Sehingga kita sudah siapkan tempat untuk parkir pendaraan dan juga motor. Nanti di sini ada tiga jalur, jalur motor, mobil, dan pejalan kaki. Nanti mereka menjemput di titik-titik tersebut, anak menunggu di hall pada baris antrian tertentu. Kemudian setiap yang sudah dijemput, langsung menuju ke jemputannya, kemudian ke arah keluar. Untuk yang pejalan kaki, kita juga mengarahkan ke arah pintu luar, tapi berjalan di sebelah kiri. Untuk anak-anak yang belum dijemput, mereka menunggu di halaman sekolah, ada tempat-tempat duduk yang kita sudah kondisikan untuk mereka tetap jaga jarak. Saya sangat senang karena simulasi ini, saya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman, bercerita tentang sekolah online, walaupun hanya berjaga jarak. Tentang protokol kesehatan sekolah, kesehatan kami terjamin. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengarahkan kepada kami. Terus tentang belajar online di rumah, kami tetap menarapkan itu. Tapi terkadang kami juga merasa bosan, tidak ada teman. Terus, tapi senangnya kami tidak merasa tertekan atau stres. Alicia sendiri sangat antusias dengan simulasi sekolah tatap muka ini, karena dirinya lebih fokus dalam belajar. Selain itu, sistem belajar di rumah secara daring juga terus dilakukan sekolah, sehingga siswa bisa tetap belajar. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainews melaporkan.